Intro Dari informasi lain dalam peringatan Hari Anak Nasional Dinas Perpustakaan dan Karasipan Kalimantan Selatan kembali menghadirkan Pendongeng Nasional Kak Agus DS untuk menghibur anak-anak di Pantai Asuhan. Setelah sebelumnya menghadirkan Juru Kisah Nasional Kempo Antaka, Dinas Perpustakaan dan Karasipan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menghadirkan Pendongeng Nasional Kak Agus DS di Banjarmasin. Kehadiran Kak Agus DS ini merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan di Pantai Asuhan Hikmah Zamzam Banjarmasin. Dalam kegiatan tersebut, Kak Agus DS memberikan hiburan kepada anak-anak Pantai Asuhan yang disambut antusias dan gembira. Kegiatan ini disambut positif oleh pihak pengurus Pantai Asuhan Hikmah Zamzam Banjarmasin selain menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak Pantai, juga menjadi wadah meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka, serta mendekatkan diri kepada buku. Terima kasih atas hari masyarakat dari Dinas Perpustakaan dan Karasipan dalam rangka memperimati Hari Kesejahteraan Anak yang hari ini kita diselenggarakan di Pantai Asuhan dan menghadirkan Kak Agus Pendongeng dan juga pesulap yang hari ini benar-benar menghibur anak-anak Pantai Asuhan di tempat kami. Tentunya sekali lagi kami bersyukur dan menyambut baik kegiatan yang diadakan ini. Mudah-mudahan ke depannya nanti kegiatan-kegiatan seperti ini terus bisa berlanjut dan juga dalam rangka untuk mengedukasi anak asuh yang ada di Pantai Kamil ini sehingga anak-anak juga bisa menambah wawasan dan juga membuka pola pikir dan mudah-mudahan nantinya ke depan anak-anak juga bisa menjadikan pembelajaran yang baik nanti. Kesan-kesannya hari ini tentang acaranya sangat rame, sangat seru, banyak juga pelajaran bisa diambil dari cerita-cerita beliau dan saya sangat senang tentang semuanya. Sangat berterima kasih juga kepada dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Kalsel. Selain menghadirkan ke Agus TS, kegiatan ini juga didukung dengan armada mobil perpustakaan keliling yang membawa badut dan ratusan buku untuk menumbuhkan minat baca dan mendekatkan buku terhadap anak-anak. Erwin Yudhanuari, Banjar TV Terima kasih telah menonton!